Intro Seorang wanita sedang menunggu transplantasi hati di pusat pengobatan. Dia baru saja dipastikan masuk dalam daftar penerima transplantasi. Para dokter berkata kepadanya, hal itu mungkin akan membutuhkan waktu antara 3 hingga 5 tahun. Dia tidak yakin dia mampu bertahan selama ini. Seorang pendeta menguatkan dia bahwa Tuhan mampu menyembuhkannya tanpa transplantasi atau Tuhan sanggup mempercepat segala sesuatu dan dia dapat memperoleh hati yang baru lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh para dokter. Mereka berdoa dan dia melanjutkan kehidupannya. Beberapa minggu kemudian, pendeta itu melihatnya di lobi gereja. Dia tersenyum dan berkata kepada pendeta itu, Pak Pendeta, engkau sedang memandang wanita dengan hati yang baru. Dia menerima panggilan dari rumah sakit hanya 2 minggu setelah tertulis dalam daftar tunggu operasi. Sesuatu terjadi begitu sempurna. Ada hati yang cocok untuk dia. Hati yang akan ditransplantasi tersebut tidak cocok untuk siapapun yang berada dalam daftar tunggu. Dokternya berkata, Jika Anda bisa datang kemari malam ini, inilah hati Anda. Dia naik pesawat, lalu menuju pusat pengobatan, dan segera masuk ruang operasi. Apa yang terjadi? Tuhan mengubah airnya menjadi anggur. Tuhan mengambil alih, apa yang seharusnya memakan waktu 5 tahun, dan melakukannya dalam waktu 1 bulan. Jika Anda juga bersedia untuk tidak membatasi Tuhan, Anda akan melihat Dia melakukan perkara-perkara ajaib. Anda akan terpana dan berkata, Di dunia ini, bagaimana mungkin aku bisa berada di tempatku sekarang? Satu kesempatan baik, promosi, harta warisan, atau satu koneksi ilahi, dapat membuat perbedaan besar. Mari kita stay confident, Tuhan Yesus memberkati.